Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat-sahabat wajib banjar khususan alumni al-iresat jambu bulu yang sekarang menjadi di Madrasah Sanawiyah Negeri Al-Haluh nah kali ini saya akan mereview proses pengerjaan dari pagar MTSN yang dulunya adalah MTSN al-iresat jambu burung dimana pembangunan pagar ini dilaksanakan oleh alumni al-iresat angkatan pertama bekerjasama dengan Madrasah Sanawiyah Negeri tiga banjar saat ini kerjasama dengan komiti dan juga bekerjasama dengan kepala Madrasahnya dan ini merupakan dana hibah yang dikumpulkan oleh para alumni dari hasil rapat Rioni alumni MTSN MTS al-iresat yang dulunya adalah MTSN al-iresat sekarang jadi MTSN tiga banjar nah inilah kondisinya saat ini ini adalah pengerjaan yang hari ketiga setelah kemarin terhenti pada waktu mengerjakan papan kerja di bawah jadi papan kerja ini memerlukan waktu sekitar tiga hari mulai tukang sebanyak tiga orang kemudian berhenti selama kurang lebih dua minggu karena menunggu materialnya terkumpul dan baru dilanjutkan sejak dua hari yang lalu ya hari Selasa dan Rabu serta malam Kamis untuk pengecoran dan pemasangan batak ini adalah hari yang ketiga ya dan kira-kira ini sekitar tiga hari atau paling lambatlah lima hari lagi akan selesai mungkin ya untuk pasang bataknya jika materialnya tercukupi jika materialnya cepat datang karena materialnya yang yang tersisa hanya itu batak masih kurang sekitar 600 potong lagi nah yang tersisa itu sekitar berapa itu ya nah sekitar 500an lah ya padahal pemasangannya baru belum sampai 50% yang terpasang untuk bataknya ya jadi totalnya batak masih kurang sekitar 600 biji dan semen yang tersedia itu sekitar tersisa sekitar 10 sak lagi ya dia tersisa di dalam itu sekitar 10 sak ada 123459 ya 9 sak itu dia ada empat tingkat 4 lapis kali 28 tambah satu di atas jadi sembilan masih kurang setidaknya harus terus ada lagi itu sekitar 6 sak lagi paling tidak harusnya untuk bisa menyelesaikan sampai acian atau plaster plaster halus ya plasteran halus atau di kondrongan nah ini dia untuk pengerjaan top tukangnya sangatlah lumayan rapi ini nanti di plaster tambah besar sekitar 2 cm lah kalau di plaster kalau langsung di aci juga bisa tidak jadi masalah di plaster juga tambah bagus nah kemudian untuk ke atas itu sudah tingginya 4 meter dan untuk pintu ini dari dalam ya pintu sudah dipesan oleh sekolah dan dananya oleh sekolah karena sampai nanti selesai pasang bata dan di aci di undrong atau di plaster juga sudah selesai di plaster dan di undrong itu selanjutnya adalah sekolah yang melanjutkan dengan dana pemeliharaan sekolah dan nanti akan kita buat serah terima hibah dana dari alumni untuk pembuatan pagar ini sampai bagian dari membuat pemasang bata dan meraci ini jadi kita akan menunggu ini selesai setelah itu akan kita serahkan ke pihak sekolah kita akan adakan serah terima dengan pihak sekolah nah nanti pintunya ini pintu besi yang sebelah sini pintu geser ke hilir ke arah matahari di tenggelam dan yang di sini satu meter itu adalah pintu kipas untuk dibuka arah ke dalam dan di sini yang lebar ini sebelah arah matahari terbit ini adalah nama madrasah dirancang untuk nama madrasah di sana nanti ada variasi teralis atau besi lah sama di sini besi sekitar satu meter kiri dan kanan di atas masih dipikirkan entah semuanya apa oke nah di sini nanti sampai di sini akan dinaikkan besi ke atas untuk variasi dari pagar ini nah ada pun yang disebelah arah matahari tenggelam sebelah hilir kalau dari depan sebelah kiri ya nah itu sebelah kiri itu batak full sampai dua meter ke atas kalau sahabat untuk disini jalan ini kalau air pasang naik ini sangat deras air masuk ke dalam sana bagaikan air terjun oleh sebab itu dirancang untuk pintu itu dibawah harus menggunakan ram dan untuk plat dinaikkan ke atas terus di atas sama sekali itu ram lagi besi ram lagi dan disini satu meter adalah pintu kipas jadi kalau yang lewat hanya sepeda motor maka pintu beser yang tiga meternya tidak perlu dibuka jadi perlu kalau sepeda motor hanya buka pintu kipasnya saja begitu yang dirancang oleh sekolah ya dan alumni hanya mengikuti saja ini rancangannya semua dari pihak sekolah yang menginginkan rancangan seperti ini alumni hanya mengerjakan mencari tukang mengerjakan untuk gambarnya sudah dibuat oleh pihak sekolah alumni hanya mengumpulkan dana sumbangan seadanya sebisa mungkin sampai mana sebab dahulunya alumni hanya berencana sampai pada bagian papan kerja saja tapi ternyata karena menaikkan ke atas hanya tinggal sedikit dan hanya sekitar 8 juta ya dinaikkan saja dikumpulkan sedikit demi sedikit dari sumbangan para alumni nah kalau untuk papan kerja fundasi dari menanam galam 2 meter itu menghabiskan puluhan juta karena fundasi ini perlu kokoh sebab adanya di pinggir jalan dan juga ada alat berat sering lewat dan juga sering masuk ke sekolah ini untuk mengangkut material nah jadi untuk fundasi ini sudah dijamin tidak akan anjilok karena menggunakan dalam carucok yang sangat banyak sekitar 150 potong untuk 15 meter nah jadi sahabat-sahabat inilah kondisi terakhir Insyaallah akan selesai dalam beberapa hari lagi doakan saja mudah-mudahan tukangnya sehat dan material yang belum datang cepat datang oke terima kasih sahabatku semuanya atas partisipasinya sarannya untuk kemajuan madrasah alma mater kita dimana kita disini pernah belajar bukan perkara sekolah ini sudah negeri dan menjadi tanggungan pemerintah tapi karena disinilah kita pernah belajar sehingga menjadi seperti saat ini oke dan tidak salah kalau kita menyumbang atau berhibah berimpak bersedekah untuk madrasah sebab madrasah sampai kapanpun akan tetap menjadi madrasah yang seharusnya menjadi tanggung jawab kita bersama tanggung jawab umat tanggung jawab masyarakat dan juga tanggung jawab pemerintah jadi kita tidak perlu ada yang berpikiran bahwa itu sekolahnya sudah negeri buat apa disumbang karena sudah ada dana mereka kalau kita berpikir seperti itu madrasah kita akan jatuh dan yang maju adalah SMO SMK atau SMP karena mereka full oleh pemerintah untuk pendidikan sedangkan madrasah itu ditangani oleh Kementerian Agama yang menaungi berbagai macam bidang jadi tidak 100% untuk madrasah sehingga total untuk madrasah itu sangat sedikit tidak mencapai 10% dan akhirnya kalau kita berharap pada pada pemerintah maka dijamin madrasah kita akan ketinggalan dengan sekolah umum oke terima kasih demikian sudah menyimak saya wajibanjar untuk sahabat-sahabat wajibanjar dan khususnya untuk para alumni terima kasih jangan lupa untuk dukung terus wajibanjar dan ukajibanjar dengan subscribe like dan komennya oke terima kasih semoga kita selalu dilancarkan segala urusan dipanjangkan umur disehatkan badan dimurahkan segala rezeki kita dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat khususan para alumni ini MTS Al-Irisad Jambu Burung yang sekarang sudah berubah menjadi MTS N3 Banjar ini dia MTS N3 Banjar saat ini saya berada di depan madrasah di dalam wilayah halaman madrasah dan berada di pagar yang sedang diselesaikan oleh hibah para alumni donator-donator dari alumni Al-Irisad Jambu Burung dan saat ini saya ingin menginformasikan kondisi di madrasah pada saat ini September tanggal 15 16 16 tepatnya pada hari Kamis pukul 5 sore nah ini ada pasir sisa dari cor-coran pilar pagar dan itu adalah pasir kayu tangi untuk menyelesaikan pemasangan batak serta resterannya dan itu adalah batak yang tersisa dan disitu ada semen yang tersisa di saat ini dan tentunya masih kurang oke dan disana ada tiga pekerja yang sudah diupah untuk mengangkut batu dan meninggikan halaman yang dulunya dimulai dibangun oleh para alumni oke terima kasih sahabat sampai jumpa lagi dan dukung terus UKG Banjar demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati